Intro Saudara pedagang Plaza Sukaramai Threat Center atau STC Kota Pekanbaru menggelar demo di kantor manajemen. Hal ini karena adanya pemadaman listrik terhadap kiosk pedagang di dalam area plaza. Tidak terima adanya pemadaman listrik pada kiosk atau toko yang sudah memasuki hari ketiga. Saat ini tidak diterima oleh para pedagang Plaza Sukaramai, Threat Center atau STC Kota Pekanbaru. Sebagai bentuk protes, pedagang menggelar demo di pintu masuk plaza serta melakukan long march ke kantor pengelola atau pihak manajemen di lantai 2. Dalam tututannya, mereka mendesak agar pihak pengelola segera menghidupkan lampu di kiosk-kiosk pedagang yang dipadamkan. Pedagang juga meminta pengelola untuk membatalkan sanksi denda 1 juta rupiah yang telah dikeluarkan. Hal ini dinilai tidak adil karena alasan pemadaman listrik kiosk akibat adanya kelebihan titik lampu. Padahal ini sudah dikoordinasikan pada pelaksanaan renovasi saat pemindahan kiosk. Dari penampungan sementara ke toko saat ini, aksi unjuk rasa pedagang ini langsung diterima oleh manajer Tenan Nelsalon. Kita melakukan demo pada hari ini Senin untuk menindakan juti pemadaman listrik yang dilakukan oleh pengelola pada hari Sabtu 18 Maret 2023 kemarin. Karena pedagang merasa dirugikan. Sudah tiga hari lampu kiosk kami pedagang dipadamkan oleh pihak pengelola karena masalah kisruh kelebihan titik lampu ini belum selesai. Para pedagang berharap hal ini bisa dibicarakan dengan damai serta disepakati dengan baik. Agar aktivitas niaga di kawasan Plaza Soekaramai Trade Center kembali normal. Yugi Sasta dan Kherul Nas melaporkan.